Sekarang belum waktunya untuk penyimpanan bahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Montani Channel, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai tunas bahan ya. Ini yang seperti ini. Ini tunas bahan teman-teman. Tapi ini tidak kita pelihara ya. Karena ini masih di bulan 8 ya. Jadi ini kita nanti akan manfaatkan buat entres ya. Buat entres. Ini ada dua ruas teman-teman ya. Ini akan kita manfaatkan buat entres. Jadi sekarang belum waktunya untuk penyimpanan bahan ya. Untuk ke tahun berikutnya. Dan ini jenis kopi daun lebar teman-teman ya. Ini bunganya sudah kering. Ada juga yang masih mau mekar ya. Seperti ini. Ini masih sambungan B1 teman-teman ya. Memasuki B2 ini. Berikutnya. Dan kemarin ini berbuah. Ya. Ini sudah kita petik. Dan sekarang keluar bahan. Seperti ini. Ini kita biarkan. Nanti di bulan 10-11 kita buat entres teman-teman ya. Dan di sini Pompong Tani Channel sudah lama tidak membuatkan tutorial mengenai tanaman kopi ya. Karena masih sibuk. Masih sibuk dengan pekerjaan lahan yang di sebelah sana ya. Tanaman cabai ya. Seperti itu. Di sana ada airnya. Kita buat sistem kitiran teman-teman ya. Karena ini musim kemarau. Jadi tidak ada hujan ya teman-teman. Oke. Di sana ada kitiran juga. Alhamdulillah harga cabai sudah mulai naik teman-teman ya. Tidak sampai kemarin-kemarin. Dan di bawah tanaman cabai ini sudah ada bibit tanaman kopi teman-teman ya. Ini sampai sana ya. Jauh. Dan di sini lahan kopi masih kecil-kecil ya. Jadi ini juga kita akan manfaatkan untuk tanaman papaya dan pisang. Ini lahan yang kosong ini kita akan manfaatkan buat papaya ya. Kita tanami papaya California. Dan ini entres yang kemarin kita online ya. Ini di tahun kemarin kita online dari Jember ini. Ada klon hikmah teman-teman ya. ini pertumbuhannya sangat bagus sekali ya. Ini klon hikmah dari Jember. Mudah-mudahan di tempat ini bisa berbuah maksimal teman-teman ya. Ini ada tuku sari juga. ini tuku sari yang kemarinnya ini sambungan usia 2 tahun teman-teman ya. Ini aduh kemarin sudah kita petik ya. Yang di ujung itu kita petik ya. Karena ada B2 dan disini kita sudah menyimpan B0 teman-teman ya. Yang akan berbuah di tahun 2024. Yang itu B2 ini juga B2 teman-teman ya. Masih bagus karena ini sambungan masih baru teman-teman ya. Oke. dan ini ada lokal juga ini jenis kopi dari kawasan Gunung Kelut teman-teman ya. Kediri. Ini kemarin saya minta bibitnya ya. Ini lokalan. kita coba lihat buahnya nanti gimana kalau bisa maksimal ini juga akan kita kembangkan teman-teman ya. Meskipun lancuran kita lihat buahnya terlebih dahulu. Oke. Yang ini juga tukusari teman-teman ya. Ini sudah berbunga dua kali. Dan disini banyak sekali ya bahan-bahannya ini akan kita manfaatkan buat entres ya di bulan 10-11 jadi awal musuh sambung teman-teman ya. Ini bunganya masih mau mekar kembali teman-teman ya. Ini masih banyak. Ini bakal bunga disini di ujung sini juga ini belum mekar ya. karena ini enggak ada hujan ya teman-teman. Jadi bunganya lama sekali rontoknya tapi kalau ini ada hujan bunga ini akan berjatuhan dengan sendirinya ya teman-teman. Seperti ini. Ini kita manfaatkan B2-nya di sana juga ada teman-teman tuh. Nah ini ada orang-orang rampok ini guys. Ya beginilah keadaan kebunnya dan ini tadi habis panen pisang kita memakai tumpang sari dengan tanaman pisang teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan lahan yang masih kosong untuk kita tanami pisang atau papaya teman-teman ya. Oke sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.